Selasa 29 Oktober 2013, Buruh terus menggelar aksi demo di pelataran Balai Kota, Jakarta. Tekadnya adalah menemui pimpinan tertinggi ibu kota, Gubernur Joko Widodo atau Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama. Perbedaan besaran gaji dengan para supir bas Transjakarta membuat mereka meradang. Pasalnya, Buruh di Jakarta hanya menerima upah sebesar 2,2 juta rupiah. Sementara para supir bas Transjakarta bisa membawa pulang 7,7 juta rupiah per bulan. Besaran nilai ini dirasa tidak cukup untuk keperluan hidup sehari-hari. Bahkan pemerintah DKI dianggap tidak konsisten memperjuangkan nasib uang cilik. Ahok itu menyampaikan bahwa kebutuhan upah layak, kebutuhan kehidupan layak yang ada di Jakarta itu adalah 4 juta. Jadi ya sudah selayaknya bahwa upah itu ya menjadi sekitar 4 juta. Bahkan Ahok sendiri menyampaikan, untuk karyawannya dia yang ada di Sopir Baswe, dia bayar 3,5 kali UMP di Jakarta, sekitar 7 juta. Itulah sehingga kita masih tidak habis pikir kenapa KHL-nya yang diputuskan oleh pemerintah dan APIDO itu hanya 2,299,860. Aneh rasanya. Sayang para demonstran gagal untuk bertemu gubernur dan wakil gubernur. Para penemo hanya diterima sekretaris daerah DKI Jakarta.